Bapak-Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, pada bulan September kita akan memasuki bulan yang seringkali diajak oleh gereja untuk lebih mengakrabi kitab suci melalui BKSN. Dan pertemuan untuk sosialisasi panduan BKSN sudah terjadi di Lingkup Kauvi Kepan Semarang itu pada bulan Agustus yang lalu, pada tanggal 12 dan 13. Tetapi tentunya pada saat pendalaman itu tidak semua pemandu itu bisa hadir karena perparok itu hanya mengutus kurang lebih dua pemandu saja. Maka sebagai sarana bagi para pemandu lingkungan yang tentunya masih banyak yang ingin untuk lebih memperdalam, maka kami mengadakan perjumpaan melalui daring ini nanti setiap hari Senin jam 7 malam supaya sungguh para pemandu semakin dimampukan untuk membekali diri ketika mendampingi para umat mengadakan perjumpaan pendalaman BKSN di lingkup-lingkungan, paguyuban, maupun kelompok kategorial. Nanti setiap minggunya atau setiap Seninnya nanti kita akan dibantu oleh beberapa rekan imam. Pada malam hari ini kita bersyukur boleh berjumpa dengan Romo Heri yang tentunya sehari-harinya mengajar kitab suci di STPK maupun juga menjalani karya perutusan baru sebagai pastor paroki di paroki tanah Mas Semarang. Maka waktu sepenuhnya kami sampaikan kepada Romo Heri untuk mungkin mengajak kita semua untuk belajar dari tokoh Yunus untuk pendalaman materi yang pertama bahwa materi yang pertama yaitu kasih Allah yang menggerakkan untuk evangelisasi diri. Semoga Romo Heri waktu kami silahkan. Terima kasih Romo Tanto, Bapak Ibu, Saudariku selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersihak dan berbahagia. Saya diminta Romo Tanto untuk bersama-sama kita memasuki Bulan Kitab Suci Nasional kita membahas untuk pertemuan yang pertama. Tema besar Bulan Kitab Suci Nasional tahun ini adalah Alah Sumber Kasih dan Keselamatan. Kita diajak melalui pertemuan-pertemuan PKSN ini belajar dari dua figur Nabi yaitu Nabi Yunus dan Nabi Yoel. Dalam pertemuan pertama ini kita akan melihat satu perikom dari kitab Nabi Yunus yaitu bab 1 ayat 1 sampai dengan 17. Maka kalau Bapak Ibu di depan sudah ada Kitab Suci boleh mulai dibuka Yunus bab 1 ayat 1 sampai 17. Dua Nabi ini Kitab Yunus dan Kitab Yoel itu tidak begitu panjang tiga bab dan empat bab sepertinya. Maka baik selama bulan September ini kitab ini kita habiskan, kita baca. Di pertemuan pertama ini dari Yunus bab 1 ayat 1 sampai 17 tema yang diangkat adalah Kasih Allah menggerakkan evangelisasi diri. Maka kita masing-masing dari tema ini diundang untuk ikut sertaan dalam pewartaan Injil atau evangelisasi. Semoga di pertemuan ini Bapak Ibu nanti yang memandu saudara-saudari di lingkungan juga melalui bacaan dan juga permenungan-permenungannya juga dapat menggerakkan hati masing-masing pribadi umat untuk ikut sertaan dalam evangelisasi atau pewartaan Injil dalam berbagai macam bentuknya. Nanti akan kita lihat. Sebelum masuk ke pribadi Nabi Yunus di sini saya mau menunjukkan dulu letak dari konteks Nabi Yunus itu. Di dunia perjanjian lama kalau kita amati dari kitab kejadian itu dimulai dengan tokoh Adam dan diakhiri nanti ini sampai ke Deuterokanonika kalau di tempat kita sampai di Makabe gitu ya. Dari Adam ini nanti ada beberapa tokoh yang saya jadikan patroan di sini. Urutan ini saya ambil dari buku Romo Grunen yang kitab pengantar ke dalam perjanjian lama gitu ya. Musa itu 1500 sebelum masehi Daud 1000 sebelum masehi lalu nanti akan ada peristiwa pembuangan Babel gitu ya. Kerajaan Utara 722 sebelum masehi Kerajaan Selatan 587 sebelum masehi Ini kita coba lihat panoramanya dulu supaya kita dapat meletakkan kisah Nabi Yunus ini. Dari Adam kita mengenal tokoh Nuh, Abraham, Ishak, Yaakub, lalu Yusuf kemudian di Mesir dan kemudian ada perbudakan di Mesir lalu kemudian Musa mengantar bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah terjanji nanti diteruskan oleh Yosua Musa tidak masuk tanah terjanji nanti Yosua yang akan mengantar masuk di tanah terjanji nanti tidak ada lagi pemimpin yang seperti Musa dan Yosua yang memimpin ke-12 rasul nanti ada hakim-hakim di sana. Lalu kemudian karena hakim-hakim ini mungkin tidak bisa menyatukan 12 suku Israel nanti kemudian bangsa Israel meminta satu pemimpin yaitu Raja ini mulai dari zaman kerajaan dimulai dengan Raja Saul lalu Daud dan dilanjutkan Salomo kemudian setelah Salomo kerajaan Israel percah menjadi dua utara dan selatan nah setelah Salomo inilah nanti bangsa Israel mengalami banyak kemerosotan boleh dikatakan baik dalam kehidupan beribadah, kehidupan sosial maupun kehidupan moralnya tidak seperti pada zaman Daud dan mungkin Salomo bangsa Israel ada pada masa kejayaannya karena bangsa Israel ini kemudian merosot kehidupan sosial, gama dan juga moralnya kemudian nanti akhirnya bangsa Israel ini baik Kerajaan Utara maupun Selatan jatuh yang kita kenal sebagai pembuangan Babel untuk Kerajaan Utara lebih dulu 722 sebelum Masai baru kemudian Kerajaan Selatan 587 sebelum Masai nah dalam konteks inilah nanti hadir yang namanya para nabi yang kita kenal kalau saya mengatakan ada 3 nabi besar, 12 nabi kecil 3 nabi besar, Iremia, Yeskiel, Yesayah 12 nabi kecil, salah duanya yang akan kita kenali yaitu Yuel dan Yunus dan 15 nabi ini tersebar nanti pada masa sebelum pembuangan pada masa saat pembuangan dan pada masa setelah pembuangan nanti kemudian setelah 50 tahun di pembuangan sekitar tahun 530-an sebelum Masai bangsa Israel kembali ke tanah terjanji dan mereka membangun kembali baik alahnya yang saat ini 587 itu dihancurkan oleh bangsa Babel kalau mau dilihat urutan-urutannya tahun-tahunya demikian yang saya temukan dari bukunya Romo Grunen ini bara nabi itu dari kerajaan utara dan kerajaan selatan Yesaya, Amos, Yosea, Mika yang kuning-kuning ini hidup pada masa sebelum pembuangan yang putih-putih, Iremia, Yesyia, Livanya, Nahum, Habakuk ini bagian besar hidup juga ada yang di pembuangan ataupun yang di kerajaan selatan yang pada masa setelah pembuangan yang pertama ini lalu yang apa ini merah muda ini ini nabi-nabi yang setelah pembuangan Hagai Zakaria Ubaca Maleaki Yoel untuk Yunus ini kalau di Romo Grunen ini mengungkapkan tidak mudah untuk melihat ini Yunus apakah sungguh-sungguh pribadi sejarah atau ini sebagai sebuah sastra karena kisahnya itu agak unik ya dia masuk di perut ikan tiga hari ini agak-agak mirip seperti cerita sastra atau cerita rakyat begitu ya karena kalau kita lihat nabi-nabi yang kita kenal disini di dunia zaman para nabi ini tiga nabi besar dan dua belas nabi kecil ini tidak ada nabi-nabi yang menunjukkan adanya mujijat-mujijat khusus ya mereka semata-mata orang yang dipilih Tuhan untuk mewartakan kehendak Tuhan mungkin teguran dari Tuhan untuk bangsanya tapi mereka tidak lagi melakukan mujijat-mujijat semua nabi-nabi ini kita tidak mengenal mujijat apa yang mereka lakukan yang kita kenal mereka dipilih dipanggil Tuhan dan mendapat penglihatan dari Tuhan ini diri para nabi yang ada pada zaman kerajaan berbeda dengan nabi-nabi terdahulu seperti kita mengenal Elia atau Elisa yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini Elia itu bisa melakukan mujijat Elisa juga bisa melakukan mujijat dia menyembuhkan anak aman orang Syria Elia juga menurunkan api hujan dari langit itu ya nah nabi-nabi ini tidak bisa melakukan atau tidak menunjukkan ciri-ciri mujijat atau keajaiban itu ya hanya Yunus ini yang nanti agak ceritanya agak unik dia ada di dalam perut ikan tapi ada pula yang mengatakan Yunus ini hidup di masa-masa sekitar Amos atau di zaman sebelum pembuangan maka Yunus ini berisi teguran kalau kita lihat nanti corak dari nubuat yang kuning-kuning yang sebelum pembuangan ini teguran agar bertobat untuk yang di pembuangan ini lebih peneguhan harapan lebih lagi yang setelah pembuangan ini nabi-nabi dengan sangat menonjol menunjukkan bagaimana mereka mengangkat iman para masyarakat setelah pembuangan di dalam pembuangan bangsa Israel mengalami krisis iman ini maka nanti kalau membahas tentang Yuel ini mungkin juga sangat pas dengan kita yang setelah menghadapi pandemi ini ya pandemi boleh dikatakan juga sebagai bencana atau malah petaka yang juga pernah dialami oleh bangsa Israel disini pembuangan itu ya dimana di dalamnya ada banyak krisis iman Yunus nanti meskipun ada di sebelumnya disini di sebelum pembuangan krisis teguran nasihat tapi juga nanti akan ada sisi-sisi nubuat yang bisa kita pelajari dan jujur kita nabi Yunus atau sosok Yunus ini bagi saya ini sosok yang paling menarik karena kisahnya lain daripada yang lain dan juga di dalamnya itu banyak sekali metafora-metafora atau kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang sangat dekat dengan kehidupan kita dan sastra Yunus ini menjadi sebuah sastra yang sangat unggul sebagai sebuah tulisan ini cerita tentang Yunus ini mungkin boleh dikatakan hampir sepadan dengan nanti kisah Ayub gitu ya dimana di dalamnya kita bisa menggali kebijaksanaan hidup kalau kita baca konteks nabi-nabi tradisi kenabian muncul ketika Israel hidup sebagai sebuah kerajaan terutama sejak terpecah jadi dua Israel dan Yehuda ini konteks periode nabi-nabi kita jadi waktu itu ada dalam zaman kerajaan seorang raja yang tinggal di istana seorang imam akung yang ada di baik Allah dan juga nabi-nabi nabi-nabi ada yang di istana sebagai penasihat raja karena nabi-nabi dipandang punya kemampuan untuk meramal maka mereka dimintai nasihat oleh raja tetapi nanti dikenal ada dua nabi ini dikenal sebagai penasihat raja karena mereka dikenal bisa meramal masa depan ada nabi-nabi yang memang diangkat diurapi lalu menjadi penasihat raja di istana mereka hidupnya enak nyaman segala hal itu mungkin disupport oleh raja karena mereka dibutuhkan sebagai penasihat tapi nabi-nabi kita yang 15 nabi tadi bukan nabi-nabi istana mereka nabi-nabi yang ada di tengah masyarakat yang kalau kita perhatikan nubuat-nubuatnya itu mungkin tidak enak didengar oleh raja atau bahkan oleh imam akung tapi mereka sungguh-sungguh mewatakan apa yang dikatakan Tuhan pada mereka maka nanti dikenal juga nabi-nabi jabatan yang di istana tadi nabi-nabi palsu mereka yang bernubuat baik-baik aja menyenangkan hati raja supaya semuanya aman rajanya mau jahat, mau baik itu dikatakan aman-aman saja nah ini nabi-nabi palsu nanti nabi-nabi kita ini juga berhadapan dengan nabi-nabi itu sehingga mereka nanti mengalami tidak didengarkan para nabi ini dipilih oleh Allah mempunyai macam-macam latar belakang misalnya Yeremia itu dikatakan keturunan imam Amos ini peternak domba jadi siapapun itu bisa dipilih menjadi nabi siapa tahu nanti bapak ibu juga merupakan nabi zaman sekarang yang dipilih Tuhan panggilan nabi juga tidak terbatas usia seringkali orang beranggapan bahwa nabi itu biasanya tua berjenggot panjang pakaiannya compang-camping tapi kalau kita melihat nabi Yeremia dia dipanggil sejak usia mudanya maka mungkin bisa menggerakkan hati orang mudanya dengan melihat sosok nabi Yeremia dia bercerita bahwa dia tidak pandai bicara tetapi Tuhan meneguhkan dia yang bicara tapi Allah akan meletakkan kata-kata di mulutnya nubuat para nabi biasanya berisi seruan pertobatan menyadarkan akan situasi keberdosaan yang terjadi ajakan pertobatan untuk kembali hidup seturut perintah Tuhan ini yang nabi-nabi mungkin sebelum pembuangan tapi ada nabi-nabi yang setelah pembuangan atau pas pembuangan itu nubuatnya lebih bernuansa harapan yang diberikan Allah setelah pertobatan nah para nabi ini diutus Tuhan untuk menjaga bangsa Israel mereka seperti gembala yang menjaga dan menuntun kawanan domba Allah memang ada kalanya bangsa Israel mendengar suara seruan nabi-nabi ini tetapi seringkali bangsa Israel tidak mendengarkan seruan nabi-nabi ini karena bangsa Israel tidak mendengarkan maka mereka nanti akhirnya jatuh di pembuangan babel nabi-nabi seperti yang saya katakan tadi punya pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak mudah pengalaman pedih kesepian tidak diterima tidak dipahami dianggap aneh dan sebagainya Hosea itu bahkan dia harus menikahi seorang perempuan Sundal maka di masyarakat tentu saja seorang yang menikah dengan perempuan Sundal pasti memandangnya secara negatif atau YSKL yang memakan bulungan kitab berparing terikat makan makanan nafis yang dimasak di atas kotoran mencukur semua rambutnya dengan pedang dan sebagainya dan ini nabi-nabi ini dengan keras mencoba supaya umat mendengar tapi mereka ini nabi-nabi yang menyuarakan hal yang lain tidak seperti nabi-nabi istana yang hanya demi kesenangan raja meninap bubukkan raja sedangkan nabi-nabi kita ini menyerukan kebenaran mungkin kita juga bisa berefleksi ya kadangkala kebenaran itu tidak enak untuk didengar tapi kebenaran itu membawa kita pada keselamatan kadang pil itu pahit ini tapi itulah yang membawa pada kesembuhan kita masuk ke nabi Yunus Yunus ini diperkenalkan sebagai putra amitain dari Yunus bab 1 ayat 1 sejajah dengan dua raja jajah 14 ayat 25 nama Yunus ini dalam bahasa ibrani berarti merpati di dalam dua raja jajah 14 ayat 25 Yunus ini diperkenalkan berkarya di kerajaan utara pada pemerintahan Yerubiam 2 maka dari dua raja-raja ini bisa ditaksi di Yunus ini benar-benar hidup di tahun 793 dan 753 sebelum masehi ya berasal dari Gadhever 3 sampai 5 kilometer utara Nasaret dekat dengan Nasaret ini dimana Yesus besar burung merpati Yunus ini kan dari namanya itu berarti burung merpati burung merpati ini yang kita kenal dalam dunia perjanjian lama itu selalu kita teringat kisah Nuh ya yang membawa daun saitun dan ini menjadi sumber informasi bahwa tanda kedamaian dari murka Allah telah reda setelah berakhirnya bencana air bah yang hebat maka sampai sekarang logo burung merpati dan ranting daun saitun ini menjadi logo perdamaian logo kedamaian tapi kalau kita lihat ceritanya Yunus ini agak tidak ada hubungannya tentang kedamaian maka kita bisa melihat dimana saja ada merpati merpati ini dalam kitab suci baik perjanjian lama maupun perjanjian baru sering disebutkan mereka melambangkan lemah lembutan dan baik hati ada di ayat-ayat ini lalu merpati ini juga menjadi korban dalam perjanjian lama yang dipersembahkan untuk apa namanya keluarga atau untuk suatu dosa kecil burung merpati juga melambangkan roh kudus kita ingat peristiwa pembatasan Yesus di sungai Yordan kakau merpati juga melambangkan hadirnya roh kudus atau mungkin juga kita mengenal merpati sebagai lambang kesetiaan mungkin sekarang itu ya dimana ketika pernikahan-pernikahan itu juga sering menggunakan lambang merpati yang setia ini mungkin juga bahasa lain dari kelemah lembutan dan baik hati tapi ada juga di saya dan di Nahum ini merpati itu menjadi lambang kedukaan karena suara merpati itu terdengar seperti ratapan manusia yang berduka maka dari gambaran-gambaran merpati ini kemungkinan besar Yunus yang artinya itu merpati agak sedikit dengan suara ratapan manusia yang berduka ini dan nanti akan lihat ini ya sebuah tragedi yang besar yang ada di Yunus nama Ibrani Yonah atau Anah ini artinya berkabung atau meratap merpati disini diartikan sebagai berkabung dan meratap karena nanti Yunus dipanggil Tuhan untuk pergi ke Niniwe menyerukan pertobatan dan orang-orang Niniwe nanti pada akhirnya mendengarkan mereka berkabung dan meratap maka seperti suara merpati yang ilu nanti mungkin kalau mendampingi BKS yang dilingkan bisa juga dimulai dengan menirukan suara merpati yang paling kelihatan seperti suara merpati sungguh-sungguh boleh dikasih doorpress itu ya ini saya sebenarnya juga mau seperti itu tapi saya kesulitan nanti memberikan doorpressnya itu ya nanti akan kelihatan itu suara merpati yang seperti suara ratapan yang dilu kitab Yunus ini ada 4 bab 48 ayat sangat singkat maka silahkan boleh dibaca dan direnungkan dan di dalamnya ini berisi cerita yang sangat menarik akan kita lihat nanti kita akan melihat yang di bagian pertama bab 1 ayat 1 sampai 17 panggilan pertama Yunus nah di kisah panggilan pertama ini Yunus tidak langsung mengikuti perintah Tuhan dia melarikan diri tapi Tuhan mengirimkan ikan yang memakannya yang kita kenal ketika sekolah minggu kan cerita ini Yunus di perut ikan lalu kemudian Yunus dikembalikan pada jalan Tuhan ke daratan menuju ke Niniwe kemudian di bab 3 nanti kita mendengar 2 kali ini ya panggilan Yunus di bab 1 dan bab 3 itu sama sabda Allah Mada Yunus sama tetapi responnya berbeda di bab 1 Yunus masih lari di bab 3 Yunus nanti melakukan apa yang diperintahkan Tuhan semoga nanti di lingkungan-lingkungan juga kalau ada panggilan-panggilan pelayanan yang awalnya mungkin menolak siapa tahu ketika membaca kitab Yunus ini nanti boleh digerakkan lagi sehingga mereka kemudian yang awalnya lari nanti boleh kemudian ikut serta dan di bab akhir ini bab 4 sangat menarik nanti pergulatan Yunus bersama Tuhan ini kisah Yunus dengan pohon jarak ini yang jarang kita dengar ini ya yang kita dengar atau yang kita ingat ketika bicara Yunus seringkali Yunus dalam perut ikan tapi jarang kita bercerita Yunus dan pohon jarak Yunus dan pohon jarak ini sangat menarik kisahnya dan itu ya boleh dikatakan nanti menjadi semangat kita untuk semakin mengenali betapa Allah mengasihi manusia siapapun itu dan kita tidak boleh iri panggilan pertama Yunus ini perikop yang kita dalami Yunus bab 1 ayat 1 sampai 17 panggilan pertama Yunus bab 1 ayat 1 sampai dengan 17 datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian bangunlah pergilah ke Niniwe kota yang besar itu berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan ia pergi ke Yavo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur awak kapal menjadi takut masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak bangunlah berserulah kepada Allahmu barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa lalu berkatalah mereka satu sama lain marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini mereka membuang undi dan Yunus lah yang kena undi berkatalah mereka kepadanya beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau sahutnya kepada mereka aku seorang iberani aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit yang telah menjadikan lautan dan daratan orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya apa yang telah kau perbuat sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan hal itu telah diberitahukannya kepada mereka bertanyalah mereka akan kami apakah engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi sebab laut semakin bergelora sahutnya kepada mereka angkatlah aku campakanlah aku ke dalam laut maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka lalu berserulah mereka kepada Tuhan katanya ya Tuhan janganlah kiranya engkau membiarkan kami binasa karena nyawa orang ini dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu tiga hari, tiga malam lamanya demikianlah sabda Tuhan terima kasih kita mau mencoba mendalami perikop ini maka silahkan melihat sendiri di kitab sucinya masing-masing atau boleh juga melihat yang di tayangan saya ini bisa kelihatan ya lima menit kita kembali pelan-pelan membaca perikop ini lalu silahkan menggarisbawahi satu ayat atau satu ungkapan yang menyentuh dan menggetarkan hati panjenengan lalu nanti kita limbang-limbang mengapa ayat itu nanti menggerakkan atau menyentuh silahkan masing-masing membacanya pelan-pelan baik saya lanjutkan ya debat nanti digarisbawahi dan sambil mendengarkan ini nanti coba kita juga melihat pengalaman-pengalaman kita masing-masing kita merenungkan cerita Yunus ini dengan mungkin peristiwa-peristiwa yang pernah kita lalui pernah kita jumpai pernah kita alami pembacaan terhadap perikop Yunus bab 1 ayat 1 sampai 17 poin-poin ini saya ambil juga dari buku panduan maka Bapak Ibu akan menemukan poin-poin ini juga di buku panduan panjenengan nanti kita akan menggarisbawahi beberapa hal kita lihat alur dari kisah perikop ini tadi di awal ini datanglah firman Tuhan kepada Yunus bab 1 ayat 1 dari sinilah bermula semua kisah penerimaan firman ini menjadi tanda nyata bahwa Yunus adalah seorang nabi dan dari bab 1 ayat 1 ini datanglah firman Tuhan kepada Yunus kita juga bisa mungkin merenungkan mengingat-ingat kembali pengalaman kita pertama kali pengalaman disentuh oleh Tuhan atau peristiwa kapan kita digerakkan oleh Tuhan untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanannya atau kapan peristiwa yang menyentuh kita yang mengajak kita untuk mengikuti iman katolik mengikuti Yesus Kristus datanglah firman Tuhan kepada Yunus kita juga bisa melihat kapan pertama kali saya mengalami ketersentuhan dipanggil oleh Tuhan kemudian Tuhan menugaskan nabi Yunus ke kota Niniwe kota yang sebenarnya itu menjadi musuh dari bangsa Israel nabi Yunus ini kan orang Israel tadi dikatakan orang Ibrani dia mengatakan orang Yahudi Niniwe ini letaknya di luar Israel mereka orang bukan Yahudi dan boleh dikatakan ini kota yang menjadi musuh Israel maka awalnya Yunus melarikan diri respon Yunus atas tugas perutusan dari Allah untuk pergi ke kota Niniwe ini ditolak oleh Yunus Yunus melarikan diri karena cara pandang dan pelakuannya pada orang-orang Niniwe berbeda dan bertentangan dengan cara pandang dan perlakuan Allah menurut Yunus atau menurut orang Israel pada umumnya orang-orang Niniwe ini dikenal sebagai bangsa penindas bangsa perampok penjahat yang harus hukum berat supaya ada keadilan namun Tuhan Allah pengasih dan penyayang ini lah yang menjadi tema BKSN ini Allah pengasih dan penyayang dan Allah mau mengampuni dan menyelamatkan orang-orang Niniwe maka disini menjadi alasan pertama mengapa Yunus tidak mau menerima tugas Tuhan untuk mempertobatkan orang-orang Niniwe yang memandang orang Niniwe kalau dihukum sudah selayaknya dan sepatutnya sudah layak dan pantas karena mereka itu dikenal sebagai bangsa penjahat maka Yunus melarikan diri dia tidak mau ke Niniwe lalu dia mendapatkan sebuah kapal agar dia jauh dari Niniwe jauh dari apa yang menjadi rencana Tuhan tapi ternyata di tengah perjalanan kapal itu diterpabadai nah ini menjadi persoalan yang kedua ketika Yunus tidak mengikuti kehendak Tuhan tidak mau melaksanakan apa yang menjadi tugas perutusan dari Tuhan Yunus mengalami badai mungkin juga pernah mendengar cerita orang-orang yang menolak tugas perutusan dari Tuhan dan mereka menjumpai badai dalam kehidupan mereka dan disini dikatakan di dalam kapal itu ada awak kapal yang ketakutan dan berseru pada alah-alah mereka masing-masing karena mereka awak kapal ini bukan juga juga bukan orang Yahudi mereka bukan Yahudi maka dikatakan ilah atau alah-alah dalam kecil itu ya bukan alahnya orang Israel mereka berusaha menyelamatkan kapal dengan cara membuang isi muatannya supaya tidak tenggelam tapi tetap saja kapal terombang amping badai sudah berusaha mencari apa ini masalahnya mengapa ada badai seperti ini mereka sudah berdoa pada Tuhan mereka juga sudah berusaha membuang beban-beban muatan itu tapi tetap saja mereka masih terombang amping lalu Yunus mencari ketenangan sebaliknya Yunus tidak seperti awak kapal Yunus justru diam saja tidak peduli dengan situasi yang menerpa apalagi berdoa untuk memohon keselamatan pada Tuhan beda dengan awak kapal yang berusaha dan berdoa Yunus ini tidak dia diam saja tidak peduli kalau nanti dilihat di keseluruhan kitab Yunus akan kelihatan Yunus itu sebenarnya orang yang sangat beriman pada Tuhan yang percaya ini Tuhan itu selalu mengasih dan menganugerahkan keselamatan maka segala sesuatu yang Tuhan rencanakan itu pasti akan terwujud maka Yunus itu juga merasa pesimis saya tidak ikut serta pun saya tidak berusaha pun nanti Tuhan itu rencananya terlaksana meskipun itu tidak melalui saya dia diam saja mungkin ada juga di dalam pelayanan orang-orang yang menganggap saya tidak menerima tugas itu pun nanti juga pasti ada orang lain yang akan menerima tugas itu atau semangatnya itu kalau orang lain bisa mengapa harus saya harusnya kan kalau orang lain bisa saya juga bisa tapi kalau Yunus ini kalau orang lain bisa mengapa harus saya ini kan kelihatan di sini kemudian para awak kapal membuang undi karena sudah berdoa dan sudah berusaha kok tidak bisa lalu mereka mencari petunjuk dengan membuang undi karena membuang undi pada zaman itu itu dimaksudkan untuk mengenal petunjuk Tuhan karena kalau misalnya dadu atau koin dilempar nanti keluarnya apa kan kita tidak tahu maka orang-orang zaman dulu memandang itu apa yang keluar itu yang dikendaki Tuhan sekarang ya kita sebut judi tapi dulu itu dipandang secara positif ini buang undi mereka setelah buang undi lalu diketahui lah ternyata ada Yunus yang tertidur itu lalu ditanya oleh awak kapal lalu Yunus sendiri sebenarnya yang menyerahkan diri pada awak kapal ini ada badai itu karena ada saya tadi dikatakan saya lari dari Tuhan maka Tuhan marah sehingga mendatangkan badai ini kalau mau tenang buanglah saya ke laut sebenarnya awak kapal tidak mau membuang Yunus ini ke laut tetapi Yunus sendiri yang memintanya jadi kelihatan disini awak kapal ini pribadi-pribadi yang baik meskipun mereka bukan orang Yahudi sedangkan Yunus yang orang Yahudi disini justru dia ditampakkan secara negatif lalu para awak kapal ini akhirnya mengikuti apa yang diminta Yunus Yunus dibuang ke laut memang setelah Yunus dibuang ke laut angin reda dan tenang kemudian ada cerita Tuhan mengutus ikan nanti atas penentuan Tuhan Yunus dimakan ikan nah dari alur ini kita akan melihat demikian mengapa Yunus menolak panggilan Tuhan kalau kita lihat tadi Yunus kan mendapat kapal di tempat yang namanya Yufa Yufa ada disini nih Israel itu ada di sebelah sini kalau kursor saya itu bisa kelihatan nggak ya di share screen ini bangsa Israel kan disini nih kanan disini eh sorry kanan disini ya kanan disini sorry kanan disini kanan disini nih nah ini ini sebenarnya Yunus itu kan aslinya tadi dari utara sini dekat Nasaret Nasaret itu kan di Israel utara sini nah sebenarnya itu dekat itu dari tadi asalnya Yunus tadi dari Filipi mana tadi God Hever God Hever God Hever itu ada di sebelah mana coba kita lihat tidak ada disini God Hever itu sebenarnya ada di utara sini kerajaan utara sini dekat Nasaret nah sebenarnya Tuhan itu mengutuskan Niniwe dekat kesini tapi Yunus itu menolak dia tidak ke arah Niniwe dia ke arah sini bawah justru ke selatan itu ya dan dia di Yufa menemukan kapal nah kalau dilihat di Google dari Yufa ke Niniwe itu jaraknya 550 mil lalu ini tadi kan dikatakan Yunus itu ke Yufa ini mau pergi ke Tarsis itu mau lari ke Tarsis maka dia harus naik kapal nah dari Yufa ke Tarsis itu malah justru 2500 mil kalau dibandingkan itu dari Yufa ke Niniwe 550 mil itu atau 885 mil itu seperti Jakarta Singapura sedangkan Yufa ke Tarsis itu 2500 mil atau 4023 kilometer itu seperti dari Jakarta ke China nah kalau mau kita renungkan kadangkala tugas perutusan Tuhan itu bukan tugas yang sulit Tugas perutusan yang Tuhan berikan itu sebenarnya kecil ini ya kalau mau dikatakan dari sini ya 550 mil hanya saja manusia itu kadangkala ketika menerima tugas panggilan perutusan dari Tuhan melarikan diri dengan alasan macam-macam mereka justru menyusahkan dirinya sendiri jauh ini ya rumit sendiri bahkan Yunus itu kalau dari sini ke Nineveh itu tidak perlu keluar biaya tapi karena tadi lari naik kapal dia harus keluar biaya tadi di bagian awal dikatakan itu untuk membayar kapal baru sedikit keluar dari Yopa ini untungnya terjadi badai disini Tuhan tidak mengizinkan Yunus ini sampai ke Tarsis disini Anda badai lalu Yunus dimakan ikan dan nanti harus kembali ke sini itu nanti akan kelihatan di bab 3 kalau di bab 4 itu diceritakan mengapa Yunus lari dari Tuhan dikatakan ini ketika Yunus nanti berhasil sampai ke Nineveh dan Yunus di bab 3 diceritakan nubuatnya didengar oleh Raja dan orang-orang Nineveh Raja dan orang-orang Nineveh bergabung dan bertobat dan sehingga Tuhan tidak lagi murka sehingga Tuhan menyelamatkan orang Nineveh Yunus itu dikatakan kemudian dibambat kesal hatinya dan marah berdoa kepada Tuhan katanya ya Tuhan bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis sebab aku tahu bahwa engkau lah Allah yang pengasih dan penyayang yang panjang sabah dan berlimpah kasih setia serta yang menyesal karena malapetaka yang tidak ditatangkannya Yunus disini diarti tertentu dia sebenarnya kecewa dengan Tuhan yang pengasih dan penyayang yang panjang sabah dan berlimpah kasih setia karena menurut Yunus harusnya orang-orang Nineveh itu dihukum harusnya orang-orang Nineveh yang jahat itu mendapat murka Tuhan tapi disini Yunus tahu Tuhan itu pengasih dan penyayang maka dia kesal mengapa orang-orang Nineveh diselamatkan nah maka ini juga menjadi permenungan bagi kita saya katakan tadi kitab Yunus ini kitab yang punya nilai sastra yang tinggi kitab Yunus sering disebut sebagai sastra satir sastra satir itu sastra yang berupa sindiran tapi juga humor sindiran yang berupa humor dimana cirinya disana ada pembulak kembalian Yunus itu kan pribadi nabi secara umum seorang nabi dipandang positif baik taat pada Tuhan tapi disini Yunus ditampilkan tidak taat nah koda awak kapal itu bukan orang bukan Yahudi orang bukan Yahudi waktu itu dikenal sebagai orang jahat orang yang tidak mengenal Allah orang yang hidup menyembah berhala tapi disini tadi ditampakkan nah koda dan awak kapal itu justru mereka berdoa pada Allah mereka mereka taat pada Allah mereka dan waktu disuruh membuang Yunus awalnya mereka tidak mau sebenarnya juga misalnya Yunus ini kalau dibandingkan dengan ikan besar tadi ikan besar taat pada Allah tadi kan atas penentuan Allah maka ikan besar diutus lalu memakan Yunus Yunus ini tidak taat lalu juga bisa dikatakan bangsa Israel itu bangsa Israel itu kan harusnya bangsa yang dipilih Tuhan taat pada Tuhan tapi rupa-rupanya konteks dimana kitab Yunus ini ditulis bangsa Israel tidak taat pada Tuhan maka muncul sastra Yunus ini yang merupakan sindiran tapi juga lelucon dimana bangsa Israel itu justru tidak mendengarkan nabi-nabinya digambarkan dalam pribadi Yunus sedangkan orang Niniwe orang bukan Yahudi orang bukan Israel Raja dan orang-orang Niniwe ketika Yunus datang mereka mendengarkan dan bertobat maka selamat maka ini menjadi gambaran ini ya atau menjadi sindiran bagi orang Israel pada waktu itu bahwa nabi-nabi diutus sebenarnya tapi orang Israel tidak mendengarkan tapi kalau orang Israel mau mendengarkan yang digambarkan sebagai ini orang Niniwe bukan Yahudi yang taat Tuhan menyesal Tuhan tidak jadi murka nah maka sastra ini dalam arti tertentu bagi orang-orang Israel menjadi sindiran tapi ini pun nanti di perjanjian baru ini juga merupakan tragedi yang sama terjadi ketika Yesus lahir orang-orang Yahudi orang-orang Israel tidak mendengar Herodes ahli kitab imam-imam bangsa Israel tidak menerima Yesus justru nanti pada zaman Paulus ketika Yesus diwartakan pada orang-orang bukan Yahudi Thessalonica Filipi Ephesus dan sebagainya itu mereka justru menerima maka ini juga menjadi pergulatan nanti di perjanjian baru maka dikatakan oleh Yesus tidak ada tanda yang lebih daripada tanda Yunus Yunus yang tidak menerima Tuhan sebagai orang Israel tapi justru pewartaannya diterima di orang bukan Israel itu pula yang nanti akan terjadi di perjanjian baru dan menariknya lagi dari sastra-satir ini kita bisa merenungkan kehidupan yang dimana disana diwarnai dengan banyak ironi dan paradoks Yesus pun banyak menunjukkan ironi dan paradoks kehidupan ini misalnya barang siapa meninggikan diri maka mereka akan direndahkan barang siapa rendah hati mereka akan dimuliakan atau mungkin kita ada guyonan diantara ini biasanya saya tanyakan pada anak-anak itu ya apa bedanya ujian semester dan ujian kehidupan kalau ujian semester itu banyak hal yang ingin diingat tapi justru banyak yang lupa sedangkan ujian kehidupan ada banyak yang ingin dilupakan tetapi justru banyak yang diingat dalam banyak hal itu Yesus yang terdahulu akan menjadi yang terakhir yang terakhir akan menjadi yang terdahulu batu penjuru batu yang dipuang oleh tukang bangunan akan menjadi batu sendi batu penjurunya maka istilah untuk ini menarik kemarahan Tuhan padan ini murka Tuhan padan ini kata yang digunakan itu bukan menghancurkan bukan merusak bukan meruntuhkan tapi bahasa yang digunakan di dalam kitab Yunus ditunggang balikan artinya ditunggang balikan itu kan dibalik keadaannya nah kalau mau kita konteskan dengan pengalaman kita pandemi itu juga merupakan pengalaman bagaimana Tuhan menunggang balikan kehidupan banyak orang mereka yang mungkin sudah di puncak tiba-tiba jatuh ke bawah dan juga ada banyak kepentian yang orang yang boleh dikatakan sangat baik itu mereka pun juga harus mengalami kebetian tapi sebaliknya ada juga orang-orang yang hidupnya itu tidak baik tapi mereka sampai sekarang baik-baik saja dan kalau kita mengikuti Yunus ini mungkin pengalaman pandemi membuat hidup kita seperti Yunus yang iri pada Tuhan yang pengasih dan penyayang mengapa Tuhan mengasih orang-orang tidak baik mengapa Tuhan menghukum orang baik tapi Tuhan berkata pada Yunus mengapa kamu marah pada aku yang pengasih dan penyayang nah ini pengalaman tunggang balik ini pengalaman yang meraih yang mungkin juga nanti bisa direfleksikan dari kacamata pandemi dan bisa kita lihat ya mungkin masih banyak saudara-saudari kita yang berduka yang bersedih yang mungkin masih mengalami krisis iman yang dulunya sangat aktif terlibat tapi ternyata pengalaman pandemi ini pengalaman yang menunggang balikkan yang membulikan membalikan itu ya tetapi pengalaman ini nanti dalam bulan kitab susi nasional ini kita diajak pada pengalaman memaknai pengalaman yang mungkin tidak mudah ini agar kita dibangkitkan melalui seruan para nabi tadi agar kita tidak kehilangan harapan agar kita tidak putus asa agar kita menemukan bahwa pengalaman ini memang Tuhan berikan pada kita semua agar kita punya sikap yang lebih dewasa Tuhan menurunkan hujan untuk orang baik dan orang jahat Tuhan memberikan matahari yang bersinar untuk orang benar dan untuk orang salah maka pengalaman Yunus ini dalam sastra kitab Yunus ini yang dikatakan satir ini justru sastra yang sangat erat hubungannya dengan bangsa Israel waktu itu dan bahkan sangat erat dengan kehidupan kita sekarang maka butir permenungannya boleh kita renungkan bersama bertolak dari pengalaman awak kapal yang terumbang ambing di tengah laut dan berseru-seru kepada ilah mereka apakah saya juga ingat akan Allah dan berseru kepadanya ketika harus menghadapi badai kehidupan apakah kita ketika mengalami persoalan kehidupan kita mau datang kepada Tuhan atau justru kita seperti Yunus yang lari dari Tuhan apakah pengalaman pandemi itu mengundang kita untuk semakin mendekatkan diri pada Tuhan atau justru membuat kita lari dari Tuhan tidak percaya lagi pada Tuhan yang kedua setelah Yunus yang dianggap menjadi penyebab badai dibuang ke laut badai menjadi redah dapatkah saya menemukan sumber-sumber dosa dan kelemahan yang menjadi penyebab badai dalam diri keluarga lingkungan atau masyarakat saya beranikah saya membuangnya nah ini tolong hati-hati yang dimaksud disini bukan pribadi ya jangan lalu nanti di lingkungan menemukan wah dia ini Yunus kita yang membuat banyak masalah kita singkirkan dia jangan yang disingkirkan disini bukan pribadi tapi sumber-sumber dosa yang merupakan sikap-sikap tidak baik sikap-sikap tidak baik apa yang harus kita buang supaya kita dijauhkan dari badai dan hidup dalam kedamaian mungkin sikap menolak Allah mungkin sikap menolak atau tidak menerima tugas perutusan yang diberikan mungkin karena seperti Yunus yang tidak peduli pada yang lain itu sikap-sikap yang harus dibuang yang kalau kita buang kapal kita akan dijauhkan dari badai yang ketiga apakah saya lebih suka mencari kenyamanan dengan memilih diam dan bersembunyi daripada terlibat dan berjuang untuk mengatasi badai di tengah keluarga, lingkungan dan masyarakat kita juga bercemin dari Yunus apakah kita pribadi yang mau terlibat atau pribadi yang menjauhkan diri dari keterlibatan apakah kita yang terlibat mengalami sukacita dan kedamaian apakah kita yang tidak mau terlibat juga pernah mengalami badai yang menuntun kita sampai dimakan ikan dan harus kembali ke pelayanan lagi mungkin juga ada pengalaman pengalaman seperti itu ya lari dari tugas misalnya diberi tugas pemandu lingkungan atau tugas ketua lingkungan atau tugas jadi apa tidak mau lari tapi hidupnya kemudian menjadi tidak tenang kemudian kembali pada pelayanan dan akhirnya menemukan kedamaian dan ketentangan ada banyak cerita yang seperti itu yang saya jumpai bahkan ada umat yang sangat aktif terlibat dalam pelayan kerja mengatakan saya itu terlibatan di kerja macam-macam tenaga energi dan segalanya itu banyak pengorbanannya dan dia juga menceritakan mungkin juga lelah dan juga capeknya tapi dia menemukan ternyata berkatnya dialami oleh anak-anaknya lancar dalam studi lancar dalam pekerjaan semuanya sehat maka dia mengayati pelayanan sebagai silih untuk berkat yang diterima oleh orang-orang yang disayanginya menarik bagi saya yang keempat apakah saya mampu mengivangerisasi diri sendiri sehingga pada giliranya saya siap untuk terlibat dalam rencana penyelamatan Allah di kehidupan sehari-hari nah ini juga boleh kita berrefleksi bercermin dari Yunus untuk yang sudah terlibat apakah kita pernah menolak untuk datang pada orang-orang yang mungkin kita benci atau yang tidak disukai ah kalau ke rumah itu nanti responnya tidak baik saya tidak mau ke sana ah kalau ke lingkungan itu orangnya malas-malas saya tidak mau ke sana ah lingkunganku itu kalau diajak renungan BKS tidak mudah maka saya tidak mau menjadi ketua lingkungan atau pemandu dan sebagainya sebagainya apakah seperti itu seperti Yunus seperti itu atau kita mau justru ketika menerima panggilan Tuhan akan kita lihat sebenarnya di Yunus bab 3 Yunus yang menerima panggilan Tuhan dan dia berhasil dalam pewartaannya mau meskipun itu dalam hal yang kecil melibatkan diri dalam tugas perutusan itu dan merasakan semoga ini berkat Tuhan itu menyertai mungkin bukan dialami oleh diri kita sendiri tapi mungkin berkat itu dialami oleh orang-orang yang kita sayangi mungkin juga untuk umat lingkungan atau mungkin bahkan untuk parogi dan kepikiran dan sebagainya atau masyarakat maka pertanyaan-pertanyaan permenungan yang ada di buku BKS ini sangat menarik kalau kita bercermin dari kisah Yunus tadi terakhir ini saya cuplikan kata-kata dari Bunda Teresa jika tidak bisa memberi makan seratus orang berilah makan satu orang mungkin ketika pelayanan kita terlalu banyak berpikir pelayanan itu berat seratus orang yang harus diberi makan tapi tidak pelayanan kadang-kadang mungkin bisa kita ambil sebagian kecil misalnya atau tadi di dalam perumpamaan Yunus yang dari Yufa harusnya ke Niniwe itu dekat tapi dia justru menyusahkan dirinya sendiri pergi ke Tarsus dengan pemikiran-pemikirannya tugas perutusan Tuhan itu tidak akan melampaui kemampuan kita dan kalau Tuhan sudah mengutus Tuhan juga akan menurunkan rahmatnya yang akan memampukan kita mungkin sampai disini yang bisa saya sampaikan semoga kisah Yunus ini menggerakkan kita masing-masing dan nanti semoga ketika kisah Yunus ini diceritakan pada umat di lingkungan mereka pun juga tergerak dari diri mereka sendiri karena mengalami pertama-tama Allah mengasihi Allah mengendaki keselamatan dan mereka pun juga dari diri mereka sendiri tergerak untuk ikut ambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan itu mungkin ya Bapak Ibu untuk menyemangati umat lingkungan Bapak Ibu nanti bisa misalnya membuat games dengan mengapresiasi kebaikan yang hadir jadi disiapkan kertas putih kertas HBS atau kertas ampat dan alat tulis lalu selotip lalu kertasnya itu ditaruh di punggung belakangnya masing-masing umat lalu masing-masing umat membawa alat tulis bulpen atau apa nah lalu silahkan masing-masing mengisi kebaikan apa namanya di kertas yang ada di punggung itu ditulisi kebaikan orang-orang yang yang memakai itu misalnya Bapak A Ibu B itu masing-masing di punggung ada kertasnya disini lalu silahkan umat yang lain datang mengisi kebaikan yang dia sehingga nanti ketika dilihat yang bersangkutan itu mengalami betapa Allah mengasihi betapa Allah itu memberikan banyak kemampuan padanya dan dari situ semoga dia juga tergerak untuk membagikan mengembangkan talenta itu untuk pelayanan di lingkungan atau dimanapun dari saya demikian mungkin sebelum pertanyaan tadi kan saya meminta menggarisbawahi ayat-ayat tadi ya mungkin ada satu dua saudara yang mau bercerita ayat-ayat yang menggerakkan yang mengesan tadi bisa disampaikan apakah ada Romoheri mungkin sebelum apa para umat para peserta itu menyampaikan sharing mungkin baik kalau ditambahkan pada ayat yang terakhir ayat ke 17 tadi dikatakan atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar untuk menelan Yunus karena kadangkala kalau kita mengajak para umat untuk omong tentang Yunus apa yang kemudian diingat ikan besar lalu ikan besar itu apa ada yang mengatakan ikan paus apakah benar ikan paus ternyata tidak hanya ditulis ikan besar disini kan bisa kita lihat juga apakah Yunus itu ketika dibuang karena ini kan dianggap sebagai sumber malapet kemudian dibuang apakah keberadaan ikan besar itu menjadi bentuk pertolongan Allah kalau disini kan memang dikatakan atas penentuan Tuhan mungkin Romo Heri bisa memberikan penambahan gambaran tentang ikan besar dan tinggal di tiga hari bahkan kemudian dirujuk dalam kitab perjanjian 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 baru kan juga menyebutkan juga Monggo dalam misalnya misalnya tadi kan Yunus melarikan diri lalu yang dilakukan Tuhan apa pertama-tama mengirim badai ini sebagai teguran pertama pengingat pertama tapi ternyata badai itu belum cukup mengembalikan Yunus pada apa yang dikendaki Tuhan maka Allah mengutus atas penentuan Tuhan ikan besar ikan besar ini di tafsir itu juga macam-macam ada yang mengatakan ikan paus ada yang mengatakan lewiatan bahkan ada juga yang mengatakan apa namanya Megalodon gitu ya kalau zaman sekarang tapi ini boleh dikatakan ikan paus ini sesuatu yang lebih besar lagi dari badain yang mau enggak mau Yunus kembali pada apa yang dikendaki Tuhan maka hati-hati teguran dari Tuhan itu mungkin bukan hanya sekali dua kali tapi jangan sampai teguran itu nanti jadi teguran yang berat itu ya ikan paus ini kemudian membawa Yunus tiga hari dalam perutnya artinya dari Yunus tadi yang setelah badai lalu dimakan itu untuk kembali ke daratan untuk kembali ke jalan keselamatan Tuhan itu butuh tiga hari dan ini memang lalu kemudian menjadi ciri nubuat nabi itu nubuat nabi itu sesuatu yang mungkin gambaran sederhana yang terjadi Yunus tadi kan kalau kita lihat itu kan hidup di tahun 710 Masei 700 tahun sebelum Yesus rentang waktu Yunus dan Yesus itu 700 tahun tapi apa yang terjadi di Yunus dan sampai ke Yesus itu ternyata ada sambungannya maka Yunus ini selain sastra yang tinggi tapi apa yang dikatakan di sana itu sangat kontekstual dan sungguh-sungguh dialami bahkan oleh siapapun di segala zaman termasuk pada zaman Yesus di dalam perut ikan tiga hari itu kan tidak pernah disebut artinya apa artinya apa tapi ternyata metafora itu tiga hari dalam perut ikan itu nanti bisa dipahami ketika zaman Yesus dan nubuat nabi itu kebanyakan kan mengarah pada Mesiasan Juru Selamat kedatangan yang pertama dan kedatangan yang kedua maka tiga hari dalam perut ikan itu mungkin ya waktu zaman Yunus tidak dipahami mengapa tiga hari dan apa maksudnya tiga hari tapi justru itu dipahami pada perjanjian baru dengan Yesus yang seperti Yunus tiga hari dalam perut ikan dari jauh dari Tuhan atau melarikan pengalaman melari dari Tuhan jauh dari Tuhan karena tiga hari itu nanti sampai pada jalan keselamatan Yesus pun ini membawa bangsa Israel dan juga semua orang yang mungkin hidupnya jauh dari Tuhan melalui penebusan wafat tiga hari di alam maut Yesus itu menarik jiwa-jiwa ke surga menarik jiwa-jiwa menepus dosa-dosa untuk masuk ke jalan keselamatan Tuhan mungkin seperti itu ya Ramadanto jadi ikan besar bagi saya saya tidak tertarik untuk mengartikan itu ikan apa atau jelasnya apa tapi saya lebih memahami ikan besar itu sebagai suatu peristiwa atau perjumpaan atau apapun itu yang membawa kita pada jalan keselamatan atau jalan yang digendaki Tuhan atau mungkin ketika kita merenungkan bulan kita kuji nasional itu siapa tahu ini di BKSN ini kita menemukan ikan yang memakan kita dan ada pertobatan-pertobatan yang terjadi di sana dan banyak yang kemudian diselamatkan itu ya lebih memahaminya secara metaforis begitu oke baik Romo juga sekaligus revisi ya Bapak Ibu Saudara Saudari kalau membuka dari buku panduan BKSN itu pada bagian makna logo BKSN sebenarnya saya sudah sampaikan ini untuk direvisi makna logo BKSN pada halaman kedua halaman kedua lembar kedua itu pada poin yang ketiga dikatakan dikatakan di situ saat ia berada dalam perut ikan yang besar selama 40 hari 40 malam ini mohon direvisi bahwa yang benar kita harus sesuai dengan teks kita bahwa itu hanya tiga hari tiga malam Monggo silahkan kalau ada yang tadi disampaikan Romo Heri kalau ada ayat-ayat yang sungguh-sungguh mengesan bisa disampaikan atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan pendalaman sumguh-sungguh saja terima kasih Romo atas penjelasan dalam pertemuan malam hari ini perdana Romo kalau begitu saya menangkap bahwa Yunus ini digambarkan di dalam kitab perjanjian lama yang mana tiga hari ditelan oleh ikan dan itu ada kisah pengalaman pengalaman yang unik kemudian juga di dalam perjanjian baru itu juga Yesus yang tiga hari akan membangun baik Allah ini juga ada satu kisah pengalaman yang unik bagi diri seseorang Yesus kepada umat saat ini perbandingan ini mohon berdasarkan kepada Romo apakah bisa kita nanti di lingkungan juga digambarkan orang-orang saat ini ada tiga malam tiga hari misalnya kita sebagai umat untuk lingkungan itu sering melakukan ritual-ritual di dalam kehidupan yang kita angkat di dalam akulturasi pengalaman iman umat kepada penelamatan kitab suci perjanjian baru saat ini Sekian Romo terima kasih baik terima kasih Bapak Subacan sebenarnya dalam tradisi Rohani Gereja Katif juga dikenal yang namanya Triduum Triduum tiga hari biasanya persiapan calon baptis dewasa atau kami para kata itu seringkali mengadakan yang namanya Triduum atau misalnya KPP itu kan juga biasanya di parogi diadakan tiga hari maka tiga hari ini juga menjadi pengalaman menuju pada kedalaman digambarkan kalau di Yunus tadi kedalam perut ikan kalau Yesus itu kedalaman ke alam maut kalau Petrus itu juga pengalaman ditanya tiga kali oleh Yesus apakah engkau mengasihiku maka pengalaman tiga hari ini juga menjadi pengalaman pendalaman sebenarnya untuk hal tertentu yang sungguh-sungguh itu menjadi harapan atau sesuatu yang ingin dipahami sehingga tiga hari itu menjadi kesempatan kalau Petrus ditanya pertama apakah engkau mengasihiku dia pertama spontan mengatakan iya tapi ketika ditanya dua kali dia lalu kemudian melimbang-limbang lagi merenungkan lagi mengapa ditanya dua kali maka agak bertolak ke tempat lebih dalam dan untuk ketiga kalinya ketika Yesus bertanya apakah engkau mengasihiku Petrus dengan kemantapan dengan kesungguhan mengatakan iya maka tiga hari ini mungkin juga bisa kita maknai tentang kesungguhan itu sama juga kalau kita belajar bahasa ibrani untuk jadi kalau kita bicara tentang perbandingan itu misalnya dalam bahasa inggris big itu lebih besar itu kan besar kalau lebih besar itu kan bigger lalu sangat besar sungguh besar itu atau terbesar itu biggest nah kalau di kata ibrani misalnya big itu biasa kalau lebih besar itu dalam bahasa ibrani nanti double big big gitu ya atau ada kata lain misalnya perkejualan perkejualan tapi kalau sangat terbesar itu biasanya tiga kali big big kayak misalnya kita mendengar husana 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 ketika dikatakan tiga kali itu artinya itu yang maksimal yang tertinggi yang terbesar yang sungguh sungguh di kolom chat ada pertanyaan itu makna makna tertentu dari nabi Yunus yang ditelan ikan kok bukan ditelan hewan atau binatang yang lain gitu kan atau ditelan dinosaurus gitu maka ini kan tadi dikatakan atas penentuan Tuhan ya kalau itu saya perlu bertanya pada Tuhan mengapa dulu menentukan ikan bukan dinosaurus tapi lebih-lebih ini jangan dipandangi secara harafiah tapi ini kan merupakan metafora bentuknya mungkin bisa dalam kehidupan kita macam-macam bukan ikan tapi mungkin misalnya dalam perjumpaan dengan Romo Tanto atau perjumpaan dengan siapa yang itu ternyata menjadi teguran bagi kita misalnya pada orang yang kecil yang lemah itu siapa tahu itu jika di pengalaman ketemu dengan ikan atau ketemu dengan badai maka lebih memahaminya bukan secara rafiah tapi itu dipandang sebagai suatu metafora yang ada makna di dalam karena sastra Yunus ini banyak yang mengungkapkan juga bukan sastra historis tapi lebih ke sastra yang memuat pesan-pesan yang sangat dalam-dalam untuk kehidupannya mungkin juga bisa dilihat juga Romo yang ini loh apa namanya kekasan dari Nabi Yunus dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain itu sejak saya baca dari beberapa referensi itu kan kalau Nabi-Nabi biasanya kan itu kan dipanggil untuk mewartakan namanya kehendak Allah atau nubuatan-nubuatan yang nantinya akan terjadi gitu misalkan saya itu kan nubuatan tentang Mesias itu kan banyak banget gitu bahwa akan ada seorang wanita muda yang mengandung dan melahirkan seorang Mesias gitu kan yang akan dinamai Emmanuel tetapi kalau Yunus ini lebih mengungkapkan tentang kayak biografinya gitu ya pergulatan perjalanan kehidupannya yang diminta oleh Allah untuk menjadi Nabi bagi orang Nive tapi tidak mau gitu atau melarikan diri gitu kan jadi kan berbeda dengan Nabi-Nabi yang lain yang lebih banyak sabdanya itu yang kemudian diwartakan tapi nah ini kemalah kayak apa namanya curcolanya Nabi Yunus gitu kan betul ini tadi Romo Tanta menambahkan dan memperkaya kita ini sastra Yunus ini agak berbeda dengan sastra-sastra yang lain agak dekat sebenarnya Yunus ini juga dengan Yeremia yang disana menunjukkan pergulatan dinamika Nabinya pergulatan Nabi itu nanti akan kelihatan menonjol di Yeremia dan di Yunus kita mendengar itu bacaan Yeremia kemarin di hari Minggu bagaimana Yeremia dibijuk Tuhan sejak masa muda lalu Yeremia mau mengikuti Tuhan tapi ternyata ketika mengikuti Tuhan dia tidak didengarkan dia kesulitan kesusahan tapi kemudian ketika dia mau lari dari Tuhan tidak mewartakan sabda Tuhan lagi rasanya ada api yang membakar dari dalam itu itu pergulatan Yeremia Yunus ini juga hampir sama justru banyak menceritakan pergulatan dalam diri Nabinya kisah berbeda dengan teks-teks yang lain yang dikatakan Nomo Tanto tadi lebih banyak nubuat-nubuat simbol-simbol yang mungkin tidak mudah kita pahami yang akan kita pahami nanti kalau kita mereference ke perjanjian baru dan di awal tadi saya mengungkapkan Yunus ini juga menjadi problematik apakah ini kisah historis atau tidak kalau dari dua raja-raja tadi memang dikatakan kisah historis itu ya jaman Raja Yerupiam II tapi kalau di dalamnya ini ada perut ikan dan sebagainya itu kok seperti sindiran-sindiran yang dimunculkan di sana dan sangat kontrasnya itu sangat kelihatan dan kontras-kontras tadi itu yang bagi saya menjadi ciri khasnya di Yunus paradoks-paradoks tadi antara Yunus seorang nabi yang harusnya baik tapi dia malah tidak taat orang Niniwe yang harusnya mereka itu jahat yang dikatakan jahat orang bukan Yahudi tapi justru mereka mendengarkan pewartaan nabi ironisnya bangsa Israel yang malah justru tidak mendengarkan seluar nabi-nabi itu cirinya Yunus kitab Yunus ini lebih ke satir itu tadi yang saya katakan satir jenis sasranya satir itu ya dengan sindiran-sindiran yang agak humor agak lelucon kalau kita lihat di berita-berita itu kan juga banyak orang-orang yang besar dalam waktu singkat lalu masuk ke dalam bui yang berkuasa dalam waktu singkat bisa ditunggang balikan itu kan lelucon-leucon kehidupan yang memang terjadi bahkan sampai sekarang mungkin itu Romo yang bisa saya tambahkan baik Romo ini di kolom cat sudah banyak banget Romo ini ini misalkan ya Romo apa yang dilakukan Yunus selama tiga hari dalam perutikan itu kan Romo izin bertanya kenapa Yunus tidak taat pada Tuhan bukankah seharusnya kalau Yunus tahu kalau Tuhan itu baik harusnya taat kenapa malah marah tadi sekali lagi ya ini masih cara pandangnya itu benar-benar ikan dan benar-benar di dalam perutikan itu ya gambar sehingga pertanyaannya apa yang dilakukan di dalam perutikan di sana ngorek-ngorek pedunya lalu dibakar atau hatinya ikannya diiris-iris untuk dimakan enggak gitu ya itu kan gambaran masuk ke perut ikan itu kan ya mungkin masuk ke kedalaman maka ya ya dilakukan di dalam ya merenungkan itu tentang panggilan Tuhan tadi perutusan itu Yunus itu kan nabi harusnya kan dia baik nah justru ini anehnya yang beda dengan nabi-nabi yang lain nabi-nabi yang lain itu ketika dipanggil Tuhan oke-oke saja bahkan tugasnya tidak mudah mereka jalan tapi Yunus ini aneh ini nabi yang tidak taat ini awalnya memang ya dan juga untuk ketaatan itu prosesnya tidak mudah kalau orang Jawa itu mengatakan sendiko dawuh itu selalu disertai dengan sendiko waduh kalau orang mengatakan dia itu seringkali juga melaksanakan dia itu dengan berbagai macam pergulatan tapi ya memang demikian maka Yunus disini digambarkan tidak taat ini ya memang sebagai sindiran ini sebagai fenomena satir ini ya dan membuat orang kemudian tertarik untuk melihatnya loh ini kok nabinya tidak biasa ini biasanya nabi itu dikatakan ya apa yang dikatakan Allah dia yang menyampaikan memang Yunus pun nanti mengatakan apa yang dikatakan Allah itu tau pada orang-orang ini tapi dia untuk sampai ke sana harus pakai lari dulu dan itu pun juga terjadi di pengalaman kita di lingkungan ataupun di parogi ada juga orang-orang yang diminta terlibat lari mungkin juga ada yang pengalaman terlibat lari dan nanti ketemu badai dan ketemu dimakan ikan pengalaman-pengalaman yang aneh pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak pernah dibayangkan tidak pernah terpikirkan tapi itu yang membawa kembali tau misalnya ini banyak tau yang tidak terima Yunus kok ngeyel sama Tuhan ini gimana ini Yunus beriman pada Tuhan yang pengasih dan penyayang tapi kok ngeyel sama Tuhan nah ini Yunus itu juga pengalaman-pengalaman konkret nih ya ada orang-orang yang tau Tuhan itu pengasih dan penyayang tapi marah dengan itu tadi digambarkan misalnya orang Niniwi ini orang bukan Yahudi harusnya mereka tidak selamat orang-orang Niniwi ini penjahat-penjahat harusnya mereka tidak selamat mungkin ada juga pengalaman di pandemi itu loh ini orang-orang baik tapi kok harus dipanggil Tuhan tuh ini orang-orang yang jahat-jahat ini kok malah tidak dipanggil Tuhan harusnya pandemi itu menghabuskan mereka yang jahat-jahat saja tau Tuhan yang baik-baik jangan dong tapi ya ini kasih setia Tuhan yang pengasih dan penyayang yang sumber keselamat itu ya karyanya bukan terbatas seperti yang mungkin kita inginkan ya kita yang seringkali itu mengatur Tuhan ya Tuhan itu harusnya begini Tuhan itu harusnya begitu ini Tuhannya saya atau Tuhan ini ya maka ini apa teks-teks yang mungkin juga kalau kita dalami ya kita renungkan ya ironis dalam hidup kita kadang-kadang ya kehendak Tuhan itu tidak seperti yang kita inginkan rencana Tuhan tidak seperti yang kita rencanakan tapi pasti Tuhan punya rencana yang lebih baik dan Tuhan punya rahmat yang diberikan pada kita nantinya Yunus pun tadi ketika dimintakan ini mungkin dia juga takut gitu ya karena dikenal bangsa ini bangsa penjahat saya masuk sana saya disembelih celaka tapi ternyata Tuhan memberi rahmat ketika Yunus sampai di Niniwe benar-benar selamat Niniwe dia didengarkan bahkan juga ini ada yang menghubungkan Yunus dengan cerita Pinocchio yang juga dimakanikan palsin ya dan betul sebenarnya kisah Yunus ini juga ya hampir sama dengan cerita-cerita rakyat seperti itu ya juga sebenarnya berasal dari pengalaman peristiwa kehidupan maka Yunus pun juga kalau mau dikatakan bernuansa kebijaksanaan juga ada disana seperti Ayub gitu ya perdefinisi Nabi itu kan merupakan putusan Tuhan dan menjalankan perintahnya dengan baik jadi saya pengen klarifikasi dulu itu Yunus tuh di awal waktu perikop pertama diminta untuk datangkan di Nibi itu kan belum bisa dianggap sebagai Nabi ya maksudnya setelah dia menjalankan tugas di Nibi berhasil sesuai dengan permintaan Tuhan itu baru bisa dianggap Nabi jadi kalau gitu mestinya waktu dia diutus Tuhan itu memang dipilih Tuhan untuk menjalankan perintah Tuhan tapi mungkin sebagai manusia yang wajar ya itu tadi karena Nibi yang jahat itu ya takut juga anda rasa takut ya dan tadi kan pikirannya mestinya tidak dipertobatkan tapi mestinya dihancurkan juga kebalikan ya karena memang tahu disana jahat sehingga lalu saya berpikir bahwa tadi ada buang undi dan itu jatuh ke Yunus artinya bahwa kita harus berpikir kalau kita itu sudah dipilih Tuhan kita gak akan bisa lari kemana suatu ketika mesti kepilih juga ya cuma masalahnya yang bagusnya adalah Yunus sadar bahwa karena saya terpilih itu berarti saya memang karena memang apa namanya yang keroknya sampai ada badai itu kan adalah saya dan ya dengan berani sadar bertanggung jawab itu salah satu aspek baik untuk saya yang dikorbankan dengan dibuang tapi kalau kita lihat konteksnya dengan dikorbankan dibuang dan masuk di pelot ikan itu kan ada sebetulnya masalah oleh Tuhan biar Yunus berkobat gitu sehingga mau gitu lah ini kalau kita lihat kan seperti peristiwa Paulus ya tapi Paulus kan ngejar-ngejar dan membunuh murid-murid Yesus tapi kan oleh Yesus dikehendaki kamu harus jadi murid saya dan juga pengajar ajaran-ajaran saya tapi kan cuma kan dibikin shock terapi dengan jatuh dan melihat sinar yang terang jadi mungkin ada analoginya jadi artinya ada pertobatan dan akhirnya kan Yunus kan juga setelah diperlutikan akan bertobat mau ngejakan apa yang dilakukan oleh Tuhan ini apa yang ada di pikiran saya kira-kira gitu mungkin mohon klarifikasi terima kasih ini cerita Pak Dewato yang memperkaya kita yang pertama memang definisi Nabi tadi yang digari di bawah nah definisi Nabi ini memang kalau kita perhatikan tidak mudah kalau di 15 Nabi yang kita bahas di kitab-kitab Nabi-Nabi itu definisi Nabi kriterianya itu hanya dua satu menerima panggilan Tuhan dua mewartakan sahabat Tuhan atau panggilan yang dikatakan dititipkan tadi itu kepada bangsa Israel maka boleh dikatakan Nabi itu penyambung lidah Tuhan ada peristiwa panggilan dan ada nubuat yang disampaikan melalui pribadi itu tentang kriteria panggilan Tuhan itu tidak jelas tadi saya katakan ada yang imam ada yang peternak domba dan macam-macam tapi itu pilihan Tuhan sendiri tapi selalu diceritakan di kitab Nabi-Nabi itu kisah panggilan itu selalu itu cirinya Yunus pun tadi juga ada kisah panggilan ini lalu yang kedua menyampaikannya nah Pak Prima Tuhan tadi menggarisbawahi di panggilan pertama ini Yunus belum menyampaikan apa-apa ini ya lalu nanti dia menyampaikan apa sahabat Tuhan itu di panggilan yang kedua maka lalu dikatakan Yunus ini menjadi Nabi nanti setelah panggilan kedua ya boleh dikatakan demikian tapi nanti kalau diamati di bab dua itu ada juga doa syukur Yunus yang juga mungkin disana ada bagian dari sebenarnya kata-kata Tuhan yang diletakkan di mulutnya Yunus itu ya yang dalam doa syukur yang nanti dia selamat dari ikan itu ya ada pertobatan syukur disana kalau problem mata tadi mengungkapkan ada pertobatan disana nah disini sebenarnya pertobatan itu dari bersungut-sungut pada syukur dari marah pada syukur yang diperutikan yang terjadi pada Yunus tadi mungkin pertanyaan tadi ini ada perubahan suasana dari tidak menerima menjadi syukur maka disini doa syukur Yunus ini loh ini yang membuat Yunus nanti kembali ke darah maka syukur ini nanti menjadi salah satu ciri pertobatan orang yang tidak pernah bersyukur mungkin ini menjadi orang yang menjadi sebelum nabi tadi tapi justru terkonfirm nanti nanti dua kriteria kenapian itu terkonfirm memang setelah panggilan kedua dimana Yunus menyampaikan nah kalau kita amati nabi-nabi yang sebelum 15 nabi yang saya katakan tadi ada juga kriteria yang lain atau ciri yang lain misalnya tadi saya sebutkan bisa membuat mucijat Elia Elisa itu kan bisa membuat mucijat nah ini yang membuat nabi-nabi mudah diterima karena bisa membuat perbuatan-perbuatan ajaib nah nabi-nabi yang kita bahas di kitab-kitab ini tidak membuat mucijat maka mereka kata-kata yang diucapkan itu seperti aneh bukan seperti yang dialami ini kata-kata apa misalnya Yesaya mewartakan tadi Romotanto mewartakan Mesias gambaran Mesias mereka itu raja yang agung nah kok ini Yesaya menggambarkan Mesias hamba yang menderita ini kata-kata apa dan Yesaya tidak membuat mucijat maka orang-orang tidak mendengarkan ini juga pengalaman Yunus ya mungkin kalau seperti nabi Musa melakukan mucijat mucijat tulah-tulah orang lalu percaya tapi ini nabinya itu ya mungkin juga nabi zaman sekarang kita ini kita ketika menjadi nabi menyerukan mungkin kebenaran dari Tuhan tanpa disertai mucijat-mujijat walaupun ada juga yang masih berpandangan nabi itu harusnya juga bisa membuat mucijat sehingga bagi orang-orang tertentu nabi itu ya yang harus bisa membuat mucijat ada juga pandangan demikian lalu kemudian nabi ini kan bisa melihat masa depan kalau di zaman sebelum ini atau di kelompok nabi terdahulu nubuat itu ada yang disampaikan untuk pribadi bukan untuk bangsa Israel tapi kalau di 15 nabi kita tadi 3 nabi besar 12 nabi kecil nubuat Tuhan itu diberikan melalui para nabi untuk semua orang komunal bukan personal kalau di zaman nabi terdahulu kadangkala nubuat yang sabda Tuhan yang datang pada para nabi itu kadangkala bukan teguran komunal tapi juga teguran personal misalnya Nathan menegur Daud misalnya Elia atau Elisa menegur kelompok tertentu gitu ya kalau nubuat kita ini bersifat universal gitu ya untuk bangsa Israel pada waktu itu dan mungkin juga untuk semua orang maka nubuat-nubuatnya itu kadangkala untuk bangsa Israel dan untuk bangsa-bangsa bukan Israel dan ini sebenarnya sudah mulai muncul ide gagasan untuk tidak eksklusif keselamatan yang tidak eksklusif tapi keselamatan itu universal gitu ya karena dalam perjanjian baru awal-awal keselamatan menurut pandangan Yahudi masih eksklusif hanya untuk orang Yahudi kalaupun bukan untuk orang Yahudi itu pasti melalui orang Yahudi nah ini di nubuat-nubuat ini sebenarnya sudah mulai muncul bagaimana keselamatan itu universal Tuhan itu untuk semua ini memang dinamika yang nanti bisa diteruskan dan tadi yang kedua juga mengatakan kalau Tuhan sudah bergendak manusia tidak bisa menolak sebenarnya itu tuh ya kita juga berdoa semoga ya Tuhan sendiri karyanya itu memang tidak bisa kita hindari yang terjadi pasti ya apa yang digendaki Tuhan meskipun kalaupun kita mau mengatakan ya jangan sampai ini kita diajak belajar dari Yunus ya jangan sampai kita mengalami Yunus mengalami badai mengalami dibuang ke laut itu kalau kita memposisikan kontemplasi dalam posisi itu posisi yang tidak enak atau pengalaman di perut ikan pengalaman yang tidak tentu yang tidak tahu nanti hidup atau tidak maka kalau ada panggilan dari Tuhan berusaha untuk mengikuti itu maka kita mengenal gerak-gerak batin kita gerak-gerak roh kita terima kasih Rewanto tadi ada juga ini yang mengatakan mengapa ikan karena ternyata di sana itu dikenal sebagai penghasil ikan ikannya besar-besar ya mungkin bisa juga itu ada kaitan juga mungkin di sana karena memang itu kan konteksnya di laut dan di situ lautnya yang memang banyak ikan Tarsus itu juga dikenal sebagai melautan pelabuhan yang dimana juga penghasil ikan terima kasih ini tambahnya ada beberapa pertanyaan tentang bagaimana menganimasi pertemuan di lingkungan ini menjadi PR terus-menerus kita itu memang kalau rosario itu rame banget itu ya apalagi kalau ada seneknya gitu kan lalu bondong-bondong datang tapi mari terus mengajak umatnya juga untuk rame juga di BKSN Advent APP gitu kan kalau seperti ini kalau kita tadi membaca seperti metodenya Romoheri pasti ada yang namanya ayat-ayat yang menarik juga kan bisa disampaikan juga kenapa kok menarik gitu kan satu perikup atau satu ayat itu kenapa yang menarik apa kemudian bisa disampaikan juga apalagi kalau apa ditambahkan dengan yang namanya pertanyaan-pertanyaan pembantu itu kan juga bisa mengajak umat untuk lebih banyak membagikan pengalaman-pengalamannya terus juga di Kevikepan Semarang ada grup BKSN Kevikepan Semarang itu perwakilan dari paroki-paroki Kevikepan Semarang sudah saya bagikan link juga atau tautan itu berbentuk link tree itu isinya ada materi kemudian ada juga pada bagian bawah di link itu atau tautan itu sorry dua video video Yunus dan juga videonya Yuel itu lebih itu animatif videonya itu bisa membantu juga bahkan di Youtube itu juga ada kanal-kanal yang menyajikan cerita tentang Yuel ataupun Yunus itu juga bisa kalau misalkan ada sarana multimedia di lingkungan bisa ditampilkan terlebih dahulu itu bisa memberikan gambaran lebih luas berkaitan dengan Yunus atau Yuel nantinya kalau dua pertemuan kebelakang kan membahas tentang Nabi Yuel kanal Bible Project Indonesia itu juga ada atau di kanal Jawaban itu juga ada kisah tentang Yunus tapi ingat bahwa Yunus kita itu referensinya dari Alkitab Alkitab Katolik supaya nanti tidak salah unduh atau tidak salah referensinya terus di Tautan Link itu juga ada yang namanya sosialisasi ada materi sosialisasi berapa waktu yang lalu pada saat sosialisasi saya sampaikan atau saya resumekan beberapa pertanyaan yang bisa dijadikan untuk kuis pendalaman untuk Yunus maupun Yuel ada banyak kuis kurang lebih sekitar empat puluhan pertanyaan itu nanti juga bisa kalau bisa menjawab nanti beradiah armarm atau risoles kalau ada seneknya juga tidak apa-apa itu hanya pemancing saja bagaimana supaya para umat nanti itu bisa mengikuti dan juga lebih senang ada suasana senang karena ada tanya jawab ada tayangan dan lain sebagainya juga ini kalau yang anak-anak sekolah ada yang namanya disampaikan Pak Isidorus itu film animasi dari Superbook Indonesia ini hanya saran-saran singkat berkaitan dengan cara menganimasi para umat dalam pertemuan di lingkungan mungkin saya ketinggalan ketinggalan isu atau ketinggalan bacaan di BKSN kali ini kenapa yang dipilih itu Nabi Yunus dan Nabi Yuel apakah ada dasar apa di gereja katolik sehingga memang pada waktu saat ini dipilih Nabi Yunus dan Nabi Yuel atau apakah ada kesepakatan di Komkit di tingkat keuskupan atau di KWI mungkin bahwa di BKSN kali ini akan mengangkat Nabi Yunus dan Nabi Yuel atau seperti apa rumah saya kurang paham kenapa dipilih itu ataukah memang ini karena lebih kayak relate ketika kita tidak taat pada Tuhan kita menolak lalu kita ada satu badai yang kalau kita pelajari misalnya lalu kita berefleksi pada kisahnya Nabi Yunus tadi misalnya seperti itu mengapa kok dipilih Nabi-Nabi kecil ini sebenarnya kesepakatan bersama dengan sorak khusus sebenarnya Komisi-komisi Kitab Suci seluruh Indonesia sebenarnya bahwa kurang lebih untuk 4 tahun ini 4 tahun ini kita akan bahas mengenai Nabi-Nabi kecil Nabi-Nabi kecil kan tadi ada 12 ya Romo ya tahun kemarin kita bahas Nabi kalau tidak salah Amos dan Hosea itu untuk tahun BKSN tahun kemarin lalu tahun ini dua lagi diwartakan kepada kita yaitu Yunus dan Yoel untuk tahun depan saya belum tahu ini belum ada bocorannya lagi gitu tetapi paling tidak BKSN itu biasanya ada tema 4 tahunan 4 tahunan ini kita mau bahas apa untuk 4 tahun ini itu bahas tentang Nabi-Nabi kecil gitu tentunya nanti tidak akan selesai karena ada berapa 12 kemudian dibagi 4 tahun gitu kan pasti ada beberapa Nabi yang kemudian juga tidak dimasukkan juga memang itu yang kemarin kita lihatkan memang 4 tahun ini kita melihat Nabi-Nabi kecil tapi memang belum ditentukan Nabi-Nabinya apa karena memang kita Nabi-Nabi ini jarang dibaca oleh orang-orang Katolik ini ya karena mungkin tidak mudah dibahami supaya ada pendalaman penjelasan tentang lebih mengenal Nabi-Nabi kecil ini kalau dilihat dari tema dan juga situasi kita post-pandemi ini juga kita Yunus dan Yuel ini nanti ada relate-nya itu ya misalnya Yuel nanti akan berbicara tentang malapetaka itu ya ya mungkin pandemi juga boleh kita katakan sebagai malapetaka lalu apa yang terjadi setelah malapetaka bagaimana memaknai malapetaka itu Yuel nanti akan sampai di sana Yunus ini lebih mengalami kasih sayang Tuhan karena pandemi kadang-kadang dimaknai sebagai Tuhan lalu tidak mengasih lagi dan jangan jangan sampai kita jatuh di sana maka di Yunus ini mungkin juga berkaitan dengan pengalaman-pengalaman pandemi pengalaman-pengalaman mungkin duka pengalaman yang tidak mudah dan disini Yunus mengantar pada Tuhan itu mengasihi dan dari pengalaman-pengalaman itu Tuhan punya rencana mungkin juga pandemi bisa dimaknai seperti badai juga seperti ikan yang memakan kita bukan tiga hari tapi tiga tahun dimana kita nanti sampai pengalaman kembali ke jalannya Tuhan mungkin itu yang mungkin sedikit tambahan saya terima kasih oke baik Romo ini ada pertanyaan terakhir berkata hal yang teknis ini mungkin ini menjadi masukan bagi kami besok kalau mempersiapkan pemandu itu bukan hanya isinya tapi juga teknis-teknisnya sebagai pemandu kita mandu sesuai buku panduan perhalaman atau bisa berimprovisasi sesuai materi karena kalau perhalaman dibacakan akan menjadi membosankan iya benar kalau setiap halaman dibacakan lalu itu menjadi cara ampuh untuk meninabubukkan para peserta gitu kan langsung pada kemuliaan kepada Bapak gitu kan lalu bangunnya kapan ini tei tei nikitai langsung kan maka dari itu baik kalau kemudian berimprovisasi lalu kalau improvisasi improvisasi seperti apa Romoheri sudah membantu kita untuk berimprovisasi tetapi tetap mengacu pada tema utamanya Allah yang menggerakkan untuk evangelisasi diri dan bacaannya tetap bacaan dari Nabi Yunus tadi itu silahkan saja berimprovisasi saring dari salah satu lingkungan di gereja gereja Raja Ungara ada satu lingkungan itu yang kemudian membentuk tim kecil tim kecil tim kecil ini terdiri dari apa pemandu-pemandu lingkungan gitu lalu tim kecil ini membahas besok mau ngapain mau mendampingi para umat dalam bekasan lingkungan lalu tim kecil ini mengemas acaranya nanti siapa yang akan menyiapkan gamesnya siapa yang akan menyiapkan materinya siapa yang akan menyiapkan tanya-jawab atau kemudian siapa yang akan menyiapkan kuis-kuisnya siapa yang kemudian akan mengajak untuk sharing dan lain sebagainya kalau tidak ada yang sharing nanti satu dua ada yang kemudian bersedia untuk mancing sharing dan lain sebagainya jadi sebelum BKSN sebelum pertemuan hari hadil lingkungan itu ada tim kecil yang kumpul ini salah satu lingkungan itu sudah mempunyai apa namanya kebiasaan seperti itu sehingga kemudian tidak hanya apa didominasi satu pribadi yang memandu dari awal sampai akhir harapan kami juga seperti saya sampaikan juga dalam perjumpaan pada saat sosialisasi sebagaimana ditegaskan juga oleh Pak Paulus itu yang kemarin menyampaikan tentang teknis pertemuan pertemuan di lingkungan jangan sampai kita sebagai pemandu mendominasi dari awal sampai akhir baik kalau juga melibatkan pemandu-pemandu yang lain yang kur siapa tugas bacaan juga siapa umatnya ditunjuk siapa nanti yang kemudian doa umat juga siapa dan lain sebagainya saya tadi mengusulkan ada dua animasi misalnya mulai apa namanya dengan Yunus dengan Merpati tadi menirukan suara burung Merpati yang paling kelihatan kayak suara burung Merpati nanti diberi hadiah itu kan supaya mengingat bahwa Yunus artinya Merpati tadi atau tadi dengan kertas itu yang apresiasi apresiasi dimana nanti itu bisa meneguhkan umat itu ternyata saya dipandang baik oleh saudara-saudaraku dan saya punya talenta-talenta yang bisa saya bagikan untuk menyemangati yang kedua mungkin tadi berkaitan dengan sharing biasanya kalau sharing kelompok besar itu malu mungkin untuk kesempatan sharing itu dibagi kelompok-kelompok kecil saja 3 orang 4 orang dan biarkan mereka berdinamika di kelompok-kelompok kecil saja karena kalau kelompok besar sharing bersama itu biasanya banyak yang malu tapi paling tidak kalau kelompok kecil ada sharing kecil-kecil di sana mungkin saling meneguhkan di sana selamat menikmati